Siap-siap. Ah, iya, iya. Oke, persiapan susu setengah disiapkan oleh Oki Setiana Dewi dan suaminya mengingat 9 bulan usia kehamilannya Oki. Lalu apa saja nih yang sudah mereka siapkan untuk kelahiran susu anak? Ini ceritanya. Kehamilan Oki Setiana Dewi kini menjalani usia yang ke-9 bulan. Tidak begitu lama lagi, Oki akan segera melahirkan sang buah hati yang merupakan anak pertama mereka. Lalu seperti apa persiapan Oki dan suami menanti kelahiran sang buah hati? Kali ini Oki akan berbagi informasinya untuk Good People. Alhamdulillah ini kehamilan sudah jalan ke-9. Ini 8,5 bulan sekarang 35 minggu. Jadi prediksi dokter insya Allah nanti bulan Desember insya Allah lahirnya. Dokter bilang tanggal 15 Desember itu bisa cepat dan bisa mundur juga. Diperkirakan bisa maju sih, insya Allah. Jadi dokter memang sudah bilang harus siap-siap dari awal Desember. Jadi sekarang kita sudah nyiapin semuanya. Alhamdulillah untuk baju-baju perlengkapan, alhamdulillah semuanya sudah. Tinggal nyiapin koper untuk dibawa ke rumah sakit aja nih gitu. Pengennya normal. Karena? Ya karena pengen anak banyak ya. Kalau normal kan cepat sembuh ya. Nanti insya Allah pengen punya adik-adiknya lagi insya Allah. Sekarang yang jelas yang dipersiapkan adalah ya banyak-banyak gerak. Katanya kalau banyak gerak kan cepat melahirkannya, gampang melahirkannya. Jadi kemarin sempat berenang, sempat senam hamil juga gitu. Jadi udah ngerti lah teknik pernafasan itu seperti apa untuk kelahiran normal nanti insya Allah. Persiapan mental sekarang lebih banyak tanya-tanya aja ke pengalaman orang-orang. Kemudian banyak tanya sama ibu saya juga apa yang harus dipersiapkan gitu. Kata dokter sih jenis kelaminnya perempuan. Tapi wawalahu alam nanti yang keluar apa kan kita gak tau. Tapi yang jelas bagi saya dan Bang Rio, baik laki-laki maupun perempuan, rezeki dari Allah lah. Ya kalau perempuan namanya Mariam, kalau laki-laki nama Ibrahim. Ya kalau bisa memang kan katanya minimal 6 bulan ya. Dan kalau lebih baik 2 tahun. Tapi kita lihat memang rencananya pengen eksklusif sih. Nanti mudah-mudahan Allah bantu supaya bisa kasih eksklusif insya Allah. Ya tidur cukup, makan teratur. Dan ya siap-siaga lah. Bang Rio suka buatin susu, suka... Kan kamar kita di atas, dapur tuh di bawah. Jadi kalau saya lapar bolak-balik tuh agak capek kan. Kan tangganya tinggi. Jadi Bang Rio yang suka ngambilin makanan gitu, yang suka nyuapin. Jadi ya Alhamdulillah bersyukur sama Allah. Sejauh ini sampai hari ini, Alhamdulillah Bang Rio siaga. Mudah-mudahan nanti sampai kelahiran ya. Sekarang saya pengennya juga ya ditemani sama suami. Oke, itu dia tadi ya. Okis, Tiana Dewi, dan suaminya. 35 tadi ya dia bilang. Udah masuk kemulinggu. Satu minggu lagi kan berarti? Ya kalau itu ngomong minggunya. Cuma kan sampai 40 minggu kan normalnya gitu. Cuma kalau prediksi kan bisa maju, bisa mundur, Tem. Jadi kata tadi dia bilang 13 Desember. Mudah-mudahan tepat waktu. Jadi mereka semakin semangat nih menyambut putri atau putra pertamanya. Suaminya, kamu tadi gak dengar? Siap siaga ya kan? Harus dong. Udah siaga ada siapnya lagi. Siap-siap antar jaka ya kan? Siap, beneran pastinya mereka berdua pasti bahagia sekali. Pasti ya, ini anak pertama. Soalnya ada sesuatu yang baru lah. Betul banget. Didoain bener-bener lancar. Proses kelahiran lancar. Nanti ketika asinya juga lancar. Semuanya lancar. Amin. Laper gak? Lumayan. Lumayan loh. Sudah makan belum? Oh iya, nanti jam 12 menurut lagi ya. Oke, dan menjelaskan.